Taman Nasional Cerni di barat daya Rumania, pemandangannya masih alam. Di dalam taman, seorang pria meniti seutas talu. Olahraga ekstrim ini dikenal dengan nama Slackline. Flavius Cernescu mampu menjaga keseimbangan. Lewat aksinya, dia ingin mengangkat nama Rumania. Dia berlatih setiap hari di Taman Nasional. Saya sudah mencoba semuanya. Menguji keseimbangan di atas semua materi. Tali Slackline bisa digantung tinggi atau diulur makin panjang. Kita juga bisa pergi ke lokasi yang tidak dikenal sebelumnya. Di Taman Nasional ini, dia ingin mencoba ide terbarunya. Lightline. Tali yang menyala dan bisa jadi atraksi pada malam hari. Ernescu dan timnya harus mengangkut peralatan dengan berjalan kaki. Bobot bawaan lebih dari 30 kilogram per orang. Lokasinya ada di tengah hutan. Meniti highline di malam hari lebih sulit. Keseimbangan sebenarnya datang dari kemampuan visual. Tapi kalau tidak bisa melihat ujung tali, sulit menjaga keseimbangan. Lewat aksi-aksinya, pria 34 tahun ini kerap jadi berita. Aksi spektakulernya sudah ditonton hampir 3 juta orang di YouTube. Yaitu ketika memanjat serobong asap di pabrik tua. Ini adalah bangunan tertinggi kedua di Rumania. Dan dia memanjat tanpa pengaman pada ketinggian 280 meter. Flaviu adalah atlet akrobat Rumania yang paling populer. Dia sering muncul di televisi dan dalam iklan. Ini persiapan akhir untuk aksi lightline. Tali dibalut dengan pita reflektor supaya kelihatan di kegelapan. Tes materi dilakukan pada siang hari. Dan tentu saja juga pada malam hari. Awalnya saya khawatir bakal terlalu sulit mendetik tali ini, apalagi pada malam hari. Lampu LED-nya ada yang menyorot langsung ke mata saya, jadi saya tidak bisa melihat ujung tali. Tapi saya mulai bisa menyesuaikan diri dan semuanya berjalan baik. Langkah demi langkah, Flaviu menemukan keseimbangannya pada ketinggian 25 meter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.